Sekarang setelah kita masukkan bos itu Kemudian bearing kita masukkan Seperti itu Kemudian kita pukul Ini pakai karet ya Biar nggak rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Jumpa lagi dengan channel mas guru Pada kesempatan ini Saya akan memberi tips Bagaimana untuk mengganti laker pelet Jadi laker ini kan pada periode tertentu harus diganti Karena hantaman lubang dan lain sebagainya Karena di sini kan Pasti nanti terjadi yang namanya oblak Kalau sudah oblak Ini tidak akan nyaman Sobat sekalian kan tidak bisa Kita selalu mengandalkan hankan Segalanya kita harus mengganti sendiri Kalau saat-saat mendadak Jadi caranya bagaimana Saksikan sampai habis Yang dibutuhkan adalah kunci Untuk melepas baut Oke yang pertama kita lepas dulu ya Bautnya ini Oke Kita lepas ya Dan disana kita kasih pengganjal Supaya nanti saat Band ini kita copot Itu tidak jatuh ya Sekali kita cepat bautnya Oke setelah copot Tinggal kita dorong aja Kita dorong guys Jadi intinya adalah kita melepas Nah sudah lepas Dan kita copot lejainya Tinggal-tinggal guys Nanti letaknya nanti lupat Oke Nah ini sudah lepas Kemudian kita tinggal Lepas aja beringnya nanti guys Ini Ini yang namanya bering Nah lepasnya bagaimana guys Mungkin saja Kita sediakan besi Yang ukurannya lebih kecil dari As roda tadi ya Nah ukurannya lebih kecil Kalau pakai ini kan tidak bisa nih Buat lepas Kita sediakan besi seperti ini Ini lebih kecil Tinggal kita dorong saja Oke Bisa kita lihat lubangnya itu Cuma ada sedikit konjolan ya Jadi kita lepaskan Besi yang akan kita gunakan Untuk mendorong itu Di Sisi-sisi yang menonjol sedikit itu Oke Kita masukkan guys Nah seperti itu Kemudian kita pukul saja Seperti itu guys Kita pukul Supaya keluar Memukulnya pun rata ya guys Semua sisi Nah jadi seperti itu Gampang sekali Oke Oke guys Lepas guys Nah sudah lepas guys yang sebelah Jadi gampang sekali Seperti ini Kemudian kita dorong lagi Sisi sebelahnya guys Kalau sudah yang sebelah itu gampang sekali guys Karena tinggal dorong saja Oke guys Sudah keluar Seperti ini Jadi fungsi bearing adalah Supaya Bukan itu Stabil Tidak goyang-goyang Nah Untuk mengeceknya Tinggal kita lihat saja Apakah ini oblak atau tidak Seperti itu Yang kanan atau yang kiri Nah ini Jadi Seperti itu ya Kalau misal dia masih Bagus Dia tidak akan terlalu goyang Tapi kalau sudah Goyang yang parah Berarti Yang di dalam ini Sudah layak Dan harus diganti Jadi seperti itu Cara untuk melepasnya Gampang sekali Nah ini Nah kemudian Untuk keawetan itu Kita harus Memberi Pelumas juga Stamper Kalau bisa ya Nanti kita pelumasi Oke Ya oke guys Sekarang kita pasang kembali Piringnya ya Atau laker tadi Cara pasangnya Tinggal kita Taruh saja Seperti ini Nah kemudian Untuk memasang itu Kita Pukul dengan rata Jangan Anu Nah jadi dipukul dengan rata Dengan tuang Seperti ini Sepelilingnya ya Sudah mentok Nah seperti itu Oke Setelah itu Kita pasang Yang sebelah ya guys Nah sebelum memasang Yang sebelah Jangan lupa ya Bosnya ini Nanti ketinggalan Jangan sampai ketinggalan Jadi untuk membantu Menahan As roda ya Kita masukkan dulu Ya jangan Ketinggalan Sekarang Setelah kita masukkan Bos itu Kemudian bearing Kita masukkan Seperti itu Seperti itu Kemudian kita Pukul 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 karet Ya Bukan Gak rusak Oke guys Kita Kita pakai besi yang Rata Jadi saya agak khawatir Pukul ini Gak ratanya rusak Jadi kita masukkan Sampai mentok ya guys Kalau sudah dipastikan mentok Kemudian kita Pasang ke bari Kita pasang karetnya Ketinggalan Jadi jangan sampai Ketinggalan guys ya Karet Kemudian tadi Nah ini guys ya Di atasnya Oke Seperti semula ya guys Jangan lupa Ini Segimeternya Oke guys Kita pasang kembali Kita pastikan Tidak sasaran ya Nah Oke Seperti itu Kita dorong guys Sampai lupa TKS Sudah Selesai Kita lihat Tembus Sekarang Tinggal kita pasang Bautnya ya Seperti ini Kita pasang dengan kencang Dan motor pun Siap kita pakai Sudah tidak goyang lagi Cuman Siap untuk Menghantam lubang lagi Jadi Seperti itu tadi guys Cara melepas Biring Dan memasang kembali Jadi ini sudah siap Untuk menghantam jalanan lagi Sudah tidak pocak Karena sudah kita ganti Jadi caranya Mudah sekali ya Oke Untuk sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Subscribe Share Jangan lupa Dan yang paling penting Jangan lupa Selamat menikmati Oke Hari kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam susah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati